selamat menikmati maka Bu Sofi akan selalu tetap membimbing kalian meskipun dari jarak jauh dengan menyimak videonya Bu Sofi secara baik-baik supaya bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bu Sofi dan di video Bu Sofi kali ini materi Quran Hati Sekali ini Bu Sofi akan mengajak tentang cara belajar membaca Al-Quran tepatnya cara membaca rangkaian-rangkaian kata-kata Al-Quran nah bagaimanakah penjelasan selengkapnya simak videonya Bu Sofi sampai selesai selain belajar membaca Al-Quran atau juga belajar membaca rangkaian kata-kata dalam Al-Quran di materi Quran Hati Sekali ini Bu Sofi juga akan menjelaskan tentang cara memisah kata maksudnya cara memisah kalimat menurut suku kata itu yang pertama selain memisah menurut suku kata juga dipisah atau diurekan menurut huruf aslinya jadi setelah dipisah dari kalimat dipisah menjadi persuku kata setelah itu dari tiap-tiap suku kata tersebut dipisah menurut huruf-huruf aslinya nah jika di video Bu Sofi yang lalu Bu Sofi menjelaskan tentang cara penulisan huruf hija'iyah atau huruf begul secara bersambung dan kali ini Bu Sofi menjelaskan tentang memisah huruf-huruf hija'iyah baik secara bersambung maupun menurut huruf aslinya jadi yang menurut suku kata itu masih penulisan bersambung sedangkan jika diurekan atau dipisah menurut huruf aslinya itu dipisah dan sudah tidak disambung nah bagaimanakah penjelasan Bu Sofi selengkapnya baiklah langsung saja Bu Sofi jelaskan berikut ini baiklah sebelum Bu Sofi jelaskan selengkapnya jangan lupa like dan komen videonya Bu Sofi supaya Bu Sofi bisa mengembangkan video-video pembelajarannya Bu Sofi dengan baik dan jika video-video Bu Sofi dinilai bermanfaat untuk semua jangan lupa langsung saja di subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran Bu Sofi yang lainnya untuk lebih mudah memahami membaca rangkaian-rangkaian kata dalam Al-Quran atau menulis rangkaian memahami rangkaian dan menulisnya Bu Sofi akan berikan contoh salah satunya disini Bu Sofi akan berikan contoh kalimat basmala yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim perhatikan kalimat tersebut nah pada kalimat basmala terdiri dari empat suku kata yaitu yang pertama ada kata Bismi ada kata Allahi ada kata Ar-Rahmani dan kata Ar-Rahimi nah dari keempat suku kata tersebut setelah dipisah dari kalimat Bismillahirrohmanirrohim lalu kita pisah menurut suku kata dan ternyata ada empat suku kata tadi setelah itu kita pisah atau kita uraikan menurut huruf-huruf aslinya baiklah baiklah yang pertama dari kata Bismi dari kata Bismi terdiri dari huruf Ba Sin dan Mim berikutnya ada kata Allahi dari kata Allahi terdiri dari huruf Alif Lam Lam dan H dan selanjutnya ada kata Ar-Rahmani nah dari kata Ar-Rahmani terdiri dari huruf Alif Ro maaf Lam Ro Ha Ha Mim dan Nun nah lalu selanjutnya ada kata Ar-Rahimi dari kata Ar-Rahimi terdiri dari huruf Alif Lam Ro Ha Ya dan Mim Nah itu tadi salah satu contoh yang Bu Sofi ambil dari kalimat Basmala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yaitu setelah dipisah atau diurekan menurut suku kata lalu dari suku kata diurekan menurut huruf-huruf aslinya untuk contoh yang lainnya Bu Sofi akan berikan contoh dari kalimat kul huwallahu ahad nah dari kalimat kul huwallahu ahad terdiri dari beberapa suku kata yaitu terdiri dari empat suku kata yang pertama ada kata kul ada kata huwa selanjutnya kata allahu dan juga kata ahadu nah itu dipisah menurut suku kata ingat memisah menurut suku kata penulisannya masih tetap disambung nah setelah dari memisah menurut suku kata setelah dari suku kata kita pisah atau kita uraikan menurut huruf aslinya nah memisah atau menguraikan menurut huruf aslinya tidak bisa disambung jadi harus pisah penulisannya yaitu dari kata kul terdiri dari huruf kof dan lam sedangkan kata huwa terdiri dari huruf ha dan wahu selanjutnya dari kata allahu sama seperti tadi di kalimat bismillahirrahmanirrahim ada kata allahu yang terdiri dari huruf alif lam lam dan ha dan selanjutnya kata ahadu terdiri dari huruf alif ha dan dal ingat jangan lupa disertakan pula harokatnya ya baiklah demikian tadi penjelasan dari ibu sofi semoga bisa dipahami dan jika ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komentar ya nah demikian materi-materi kurdis ibu sofi hari ini sampai jumpa lagi di materi-materi ibu sofi di pembelajaran materi yang lainnya nah sebelum ibu sofi akhiri jangan lupa like dan komen videonya ibu sofi serta subscribe dan nyalakan loncengnya supaya bisa mengikuti video-video pembelajaran ibu sofi yang terikutnya baiklah demikian terima kasih semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati